Dulu orang tua sering bilang, kita harus pulang sebelum maghrib, kalau tidak akan diculik setan. Ancaman ini pasti sudah tidak asing didengarkan oleh kita. Ragam mitos dan kisah seram selalu dilontarkan untuk memvisualisasikan ancaman ini. Apakah benar kalau pulang setelah maghrib akan diculik setan? Hal inilah yang diangkat sutradara film Waktu Maghrib, Siddhartha Tata. Trailer perdana Waktu Maghrib telah tayang sejak tanggal 9 Januari tahun 2023 dan film lengkapnya akan mengudara di bioskop mulai tanggal 9 Februari tahun 2023. Berbeda dengan film horor pada umumnya, Waktu Maghrib dibintangi derekan aktor dan aktris muda, Aulia Sarah, Taskia Namya, Ali Fikri, Bimasena, Afiza Fatiha Rani, dan Andri Mas Hadi. Sebuah teror dialami tiga sahabat yang tinggal di desa terpencil. Dibuka dengan Ayu, seorang anak perempuan yang mengajak kedua temannya, Adi dan Saman untuk pulang. Ayu khawatir, pulang setelah maghrib akan membuatnya diculik hantu. Tak berapa lama kemudian tampak pula adegan warga desa yang buru-buru masuk ke rumah karena langit telah berubah warna menjadi gelap. Ayu pamit kepada ayahnya untuk pergi ke suatu tempat. Begitu pula dengan Adi dan Saman yang menumpang ke sebuah mobil untuk pergi. Walaupun maghrib menjelang, ketiganya tampak tidak menghiraukan larangan para orang tua. Teror mulai muncul saat Ayu mendapati penampakan mengerikan. Hal yang sama juga dihadapi Saman dan Adi. Deretan teror hadir dan mengancam fisik dan jiwa tiga sahabat ini. Puncaknya, Adi tampak kehilangan akal sehatnya dan Saman terusik dengan pintu yang tiba-tiba tertutup. Trailer singkat ini telah bikin penonton lumayan merinding. Pantas saja, visual penudara yang ditampilkan berkolaborasi dengan jumpscare yang tepat. Ditambah lagi dengan konflik utama yang diangkat yang familiar dengan keseharian kita. Jangan berkeliaran di waktu maghrib, penasaran dengan teror yang ditampilkan. Tunggu penayangan perdana waktu maghrib di bioskop terdekat mulai tanggal 9 Februari tahun 2023. Terima kasih telah menonton!